Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan DKI Jakarta dan daerah istimewa Yogyakarta akan menjadi provinsi yang paling berat menghadapi kenaikan kasus COVID-19. Jika lonjakan terus terjadi, dua provinsi tersebut akan kekurangan fasilitas tempat tidur dan fasilitas kesehatan lain. Menkes Budi Gunadi memaparkan Jakarta membutuhkan 4.660 tempat tidur isolasi dan 4.488 tempat tidur perawatan intensif jika jumlah kasus COVID-19 naik 30%. Sementara Yogyakarta membutuhkan 1.489 tempat tidur isolasi dan 734 tempat tidur insentif perawatan jika kasus meningkat hingga 60%, baik Jakarta dan Yogyakarta membutuhkan lebih dari 15.000 tempat tidur isolasi dan perawatan. Sementara Yogyakarta harus menyiapkan 3.200 lebih tempat tidur. Pemerintah akan menerapkan tiga strategi untuk mengatasi hal tersebut. Pertama, mengkonversi tempat tidur perawatan lain untuk pasien COVID-19. Kedua, mengalihkan rumah sakit khusus untuk COVID. Terakhir, menambah rumah sakit lapangan atau darurat. Kalau sudah seperti Jakarta, kita konvert satu rumah sakit besar menjadi khusus untuk COVID. Nah, rumah sakit lapangan atau darurat. Kita sudah melihat, menganalisa, belajar dari pengalaman. Yang paling bagus adalah menggunakan fasilitas yang sudah ada sekarang, yang ada kamarnya, ada tempat tidurnya, ada kamar mandi. Itu yang paling penting. Daripada kita bikin baru dari scratch di lapangan. Karena susah nanti, kamar mandi yang susah. Kemudian tempat tidurnya yang susah. Oksigennya harus dalam tabung juga lebih susah. Terima kasih. Terima kasih.